Yang saya hormati dan saya muliakan, hadir Yang Mulia Bapak Ketua Makam Agung yang pagi hari ini diwakil oleh Yang Mulia, Bapak Wakil Ketua Bidang Yudisial, Yang saya hormati Bapak Ketua Komisi Yudisial, Yang saya hormati Bapak Ketua Komisi Pembelian Umum Republik Indonesia, Yang saya hormati dan muliakan Bapak Ketua Majulis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Bapak Ridwan Mansur, Di tengah kita juga yang beliau jika tidak ada aral melintang akan menjabat juga sebagai Hakim Konstitusi. Kemudian, yang saya hormati para pimpinan lembaga negara, Dan yang saya muliakan, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Serta yang saya muliakan juga Bapak dan Ibu Hakim Konstitusi, Bapak dan Ibu Hakim Konstitusi periode sebelumnya, Jika ada yang hadir, Hadirin hadirat undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Yang semuanya saya sangat hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa, Karena atas berkah dan rahmatnya, Kita semua bisa hadir pada pagi hari ini, Dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Perkenankan saya mengucapkan terima kasih, Atas kehadiran dan kesedihan Bapak Ibu sekalian, Dalam acara pengucapan Sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi, Masa Jabatan 2023-2028 pada pagi hari ini. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, Pada tahun 2023 ini, Mahkamah Konstitusi genap berusia 20 tahun. Dalam perjalanannya, Mahkamah Konstitusi telah memberikan banyak kontribusi Dalam penguatan sistem ketatanegaraan Indonesia, Khususnya dalam memberikan pelindungan hak-hak konstitusional warga negara. Hingga hari ini, Mahkamah Konstitusi telah memutus Sebanyak 3.562 perkara, Baik berupa perkara pengujian undang-undang, Sangketa kewenangan lembaga negara, Maupun persisian hasil pemilihan umum. Kami sangat menyadari semakin strategis Dan pentingnya lembaga peradilan ini, Semakin besar pula tantangan yang dihadapi Mahkamah Konstitusi Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Sebagaimana kita ketahui bersama, Mahkamah Konstitusi Baru saja melewati salah satu pasal krisis kelembagaan Yang belum pernah terjadi sebelumnya. Syukur Alhamdulillah salah satu pasal krisis tersebut Telah dapat kami lewati dengan cara yang baik dan bermartabat. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi tentu tidak dapat terus larut Meratapi peristiwa yang baru saja terjadi ini. Kami pun memahami Bahwa ada ekspektasi dan harapan tinggi Yang dibebankan di Bunda saya Sebagai ketua Mahkamah Konstitusi yang baru Untuk mengembalikan dan meningkatkan Kepercayaan publik terhadap Mahkamah Bersama dengan Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Dr. Saldi Isra Esha Dan juga Yang Mulia Bapak Ibu Hakim Konstitusi lainnya Kami telah meneguhkan komitmen bersama Untuk saling bahu-membahu Dalam membangun kembali kepercayaan publik Dan marwah Mahkamah Konstitusi Dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman Seperti termaktub dalam pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Terlebih lagi kepercayaan publik Dimaksud sangat kami perlukan Menjalankan penanganan sengketa Persen hasil pemilihan umum tahun 2024 Sebagai langkah pembuktian awal dari kami Dan sesuai dengan tuntutan serta harapan masyarakat Mahkamah Konstitusi juga akan mempercepat Pembentukan Majlis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Secara permanen Selain itu kami juga akan membuka ruang Bagi publik untuk turut memberikan masukan Saran dan kritik konstruktifnya Sebagai salah satu wujud partisipasi publik Yang kami yakini akan mendorong Peningkatan performa Mahkamah Konstitusi Dan penguatan iklim demokrasi Indonesia Bapak Ibu dan Dadirin yang saya hormati Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Telah memberikan jaminan konstisional Bagi Mahkamah Konstitusi Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka Sifat kemerdekaan lembaga peradilan ini Harus dipahami Sebagai bebas dari segala campur tangan pihak manapun Baik yang bersifat internal maupun yang berasal dari kekuasaan Extra-judisial Oleh karena itu kami berharap kepada semua Agar bersama-sama menjaga kemandirian Mahkamah Konstitusi Termasuk untuk tidak memengaruhi dan menginterpensi independensi Hakim Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi Sehingga penegakan keadilan konstisional dapat terwujud Sesuai dengan harapan kita bersama Dengan penuh kerendahan hati Saya pun memohon kepada publik dan masyarakat luas Agar kembali memberikan dukungan terbaiknya Kepada Mahkamah Konstitusi Sehingga kami dapat segera bangkit kembali Melangkah dan bekerja lebih cepat Sesuai dengan harapan para pencari keadilan Kami akan berupaya semaksimal mungkin Untuk memulihkan kepercayaan publik dimaksud Meskipun kami menyadari hal tersebut Tidak mudah dilakukan Seperti membalik telapak tangan Kepada para kolega saya Yang mulia para Bapak dan Ibu Hakim Mari kita membangun Kembali sinergitas persaudaraan Dan juga kebersamaan dalam bekerja Masih terdapat tuntutan publik Yang perlu kita capai dan penuhi bersama Khususnya upaya untuk meningkatkan Kualitas putusan Sebagaimana telah menjadi Salah satu misi kelembagaan Mahkamah Konstitusi Untuk itu saya akan memperkuat Dukungan penanganan perkara Konstitusi Sekaligus Meningkatkan motivasi serta Sense of belonging Dari para pegawai Mahkamah Konstitusi Agar tercipta suasana kerja Yang semakin harmonis Terarah Dan juga seimbang Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati Demikian pidato yang dapat saya sampaikan Semoga dengan hadirnya Bapak dan Ibu semua hari ini Akan menjadi doa Serta harapan baru Bagi Mahkamah Konstitusi Untuk kembali tegak berdiri Dalam mengawal konstitusi Dan prinsip-prinsip demokrasi Agar terus hidup dan tumbuh subur Di tanah air tercinta kita Indonesia Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang makuasa Selalu memberikan rahmat Kesehatan Kelapangan dada Dan pelindungannya Bagi kita semua Terima kasih Wabila topik walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Agar sidang pelindung khusus ini Membawa berkah Bagi kita semua Mari kita berdoa Memohon bimbingan dan pelindungan Kepada Tuhan yang maha kuasa Kepada yang mulia hakim konstitusi Dr. Waidudin Adams S.A.M.A Dipersilahkan memimpin doa S.A.M.A S.A.M.A S.A.M.A